Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibn Sina Kali ini Dapur Seni Ibn Sina Seperti biasa Kan berbagi pengalaman tentang Seni Bonkla Mudah-mudahan Bermanfaat Rekan-rekan Dapur Seni Ibn Sina Punya salah satu koleksi Ini jenis kelapa Kecil sebenarnya Tapi daunnya cukup tinggi Cukup lebar Bahan ini Diprogram akar Dengan menggunakan media air Ini pertumbuhan akarnya sudah cukup bagus Daunnya juga cukup lebat Tapi ini belum di Pernis Belum dilindungi Kita coba kontrol Akarnya Dan ini sengaja Dilindungi dengan menggunakan kaos kaki Sebenarnya ini sudah di Fernis Tapi untuk menjaga Tidak pecah Karena kena sedar matahari langsung Diprotek lagi dengan kaos kaki Kita periksa akarnya Kita angkat Akarnya sudah cukup bagus Tumbuh sempurna Dan pelindung kaos kakinya Untuk merangsang akar Masih belum dibuka Kita coba lihat Bagaimana Perakarannya Atau sudah bisa dibuka Atau belum Ini perkembangan akarnya Sangat bagus Rekan-rekan Dan tadinya akarnya Sedikit Sekarang sudah cukup banyak Apakah kaos kaki ini Masih harus menempel Atau kita buka saja Kita lihat saja dalamannya Ini kaos kaki bekas ini Di desain memang Agar sekitar Bonggol ini cukup lembab Sehingga bisa memancing Akar untuk tumbuh dengan baik Nah kita coba Cek Kita buka Kaos kakinya Apa masih harus dipasang Kaos kaki Atau harus kita buka Sangat bergantung kepada Program Akar Kalau memang sudah Waktunya dibuka Ya kita buka saja Menempel Kena akar serabut Menempel Di dalam akar serabutnya Kayaknya ini harus Sudah digunting Ini harus digunting Nah ini Rekan-rekan Sengaja ini Sabutnya tidak Dibuang Nah kita Lepas saja ini Kaos kakinya Misalkan Nah Inilah rekan-rekan Salah satu Bahan Bonggla Ya masuk Kategori Minion Ini kecil Akarnya Sudah cukup bagus Dan Kalau kita Lihat Ini Sengaja Tidak Dibuang Serabutnya Agar Bisa memberikan Kelembaban Dan ini akar Yang pendek Ini juga Sudah tumbuh Jadi dua Jadi Saya anggap Ini akarnya Sudah cukup Tidak perlu Dibalut lagi Dengan bekas Kaos kaki Kita akan Coba Ini bersihkan Supaya Pertumbuhan Tunasnya Tidak Ke atas Mudah Nanti Menyamping Sehingga Bonggla Ini Kita anggap Cukup Untuk program Akarnya Kita fokus Ke Program Batang Dan daun Dan memang Sebaiknya Harus dilakukannya Secara bersamaan Tapi Kita Belum Sempat Untuk Memereskannya Untuk bahan Ini Sedangkan Yang lain Sempat Dibersihkan Kita coba Ini Bersihkan Rekan-rekan Bersihkan 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 Hai hari Marilah kita bergembira Ria ini rekan-rekan setelah dibersihkan seperti ini ini pucuk yang paling mudah kalau tidak diikat ini bisa patah sebab itu ini harus segera diikat kalau nggak mau dipotong dengan menggunakan karet gelang kenapa dengan karet gelang bisa juga dengan tali rapia yang jelas jangan menggunakan kawat karena pengalaman ketika menggunakan kawat bagian yang perikatnya jadi luka dan tidak bagus bekasnya itu bekas lukanya itu dalam pertumbuhan selanjutnya jadi mengurangi nilai seni nah oleh sebab itu yang paling aman diikatnya ini menggunakan karet gelang kenapa dengan karet karena karet gelang ini bisa mengikuti pertumbuhan daun ini secara fleksibel jadi kalau batang ini membesar maka si karet tadi ikut terdorong juga mengikuti bentuk apa mengikuti pertumbuhan dari daun ini sedangkan kalau menggunakan pawat atau tali itu akan mengunci pertumbuhannya sesuai dengan ikatnya tali ini seperti ini ditambahkan jadi sayat bersihkan dan memang ini daunnya sudah terlalu tinggi karena memang sengaja dibiarkan tapi untuk selanjutnya kalau disayat secara rutin maka dengan sendirinya daun yang akan tumbuh juga akan mengecil secara peran tapi seperti program-program yang lainnya perlu kesabaran dari si pembuatnya untuk selanjutnya bahan borkelai ini sambil menunggu proses pengertilan daun ini program akarnya bisa dilanjutkan untuk supaya tempat air ini tidak dijadikan sarang nyamuk kita akan tutup kembali dengan kaos kaki bekas selain untuk menutup batoknya pas kaki ini juga menutup celah bekas air mineral ini untuk tidak bisa masuk nyamuk jadi kira-kira seperti ini lebih aman karena sekarang udah musim hujan khawatir terjadikan tempat nyamuk berkembang biak selamat menikmati hai 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 hayuk kita bergembiranya berkumpul bersama untuk bersukaria Hilangkanlah rasa, rasa duka besta Yuk kita berjoget, untuk menghibur kita Mari bernyanyi, bendangkanlah lagu Dengan irama, musiknya yang bergabung Hai mari-marilah, kita berkembira ria Terima kasih 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 Terima kasih